Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu ageman mungkin ageman ini tiap pakar spiritual ataupun tiap keyakinan menyebutnya ataupun menamainya dengan nama yang berbeda-beda saya mendapatkan ageman ini ketika saya berada di daerah kudus Jawa Tengah waktu itu saya melakukan olah batin melakukan lagu zikir seperti biasanya puja mantra melakukan puja mantra, puja batin tujuannya untuk menenangkan batin kita agar bisa tertuju kembali sama Gusti Pengerang di waktu itu saya merasakan semacam tarikan energi spiritual memang pada waktu itu saya tidak bisa mendapatkan ageman ini secara langsung saya harus melakukan lagu nelek kemudian beberapa laku ritual lainnya untuk mendapatkan ageman ini kalau saya pribadi sesuai dengan keterangan guru saya karena guru saya juga pernah memiliki agaman semacam ini kalau saya pribadi menamainya dengan klereng asma namun ada kalangan yang lain mengatakan dengan batu wifik ya memang penamaan tersebut sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing kalau secara spiritual ageman ini diakini bisa dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan dan juga kewibawaan secara lelaku spiritual secara batinnya ageman ini dahulunya digunakan oleh para prajurit mengapa dahulunya para prajurit dipegangi ageman semacam ini ya karena kita tidak memungkiri lah seperti kisah di alas roban dahulunya ketika masih benar-benar hutan benar-benar alas itu kan mulai membabat ataupun membuka jalan agar bisa dilalui menuju batavia dan ketika melakukan proses babat alas tersebut memang ada beberapa jin penunggu kuasa alas tersebut yang mempunyai energi spiritual yang mumpuni jadi jika para prajurit hanya mempunyai kemampuan dalam hal masalah perang tidak diimbangi dengan masalah spiritual batin ya hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu para prajurit makanya tidak heran jika ageman semacam ini sering ditemukan di tempat-tempat seperti alas ataupun di tempat-tempat bukit perbukitan seperti di perbukitan di daerah kudus mulai dari bukit patiayang ataupun di daerah murio lah karena mereka dahulu ketika babat alas babat hutan mereka itu memanfaatkan agaman tersebut bisa jadi ageman ini jatuh ataupun ageman semacam ini mukso karena ketika melakukan lelaku spiritual biasanya ageman ini ketika tidak cocok dengan yang memiliki ageman tersebut maka ageman ini akan mukso kembali ke alam gaib istilahnya selamat menikmati